Selamat datang kembali di LOKITECT. Hari ini saya akan mengembalikan Thermarike Peerless Assassin 120 SE Tower Cooler. Tower Cooler ini menurut sekitar 30 dolar, yang cukup harga untuk Tower Cooler Dual Vent Tower Cooler dengan 6 head pipe. Ketika Anda membeli cooler ini, ini tidak ada dengan LGA 1700 Bracket, tetapi Anda dapat membeli Bracket untuk hanya sekitar 2.5-3 dolar. Jadi, total harga cooler ini hanya sekitar 33 dolar. Oke, mari kita coba unboxing Tower Cooler ini, dan kita akan melakukan pengganti untuk cooler ini, dengan My12700K. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! selamat menikmati 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 skor ini seperti yang terangkan untuk 12700K, sekitar 22.8K dari tes tadi, kita bisa melihat bahwa thermal-like Peerless Assassin 120 SE masih bisa menanggungi 12700K tanpa trotel tetapi kecewaannya menanggungi sekitar 96C jadi, untuk menurut saya, ini cukup cukup untuk Anda jika Anda ingin menjalankan prosesor Anda hingga 200W untuk Intel 12 Gen untuk Intel 11 atau 10 Gen, mungkin Anda masih bisa menggunakan prosesor ini hingga 230W karena prosesor 11 dan 10 Gen lebih lebih jauh dari 12 Gen Seorang dirinya, prosesor ini tidak memang my fault untuk 33$ jika Anda mempunyai prosesoran perangkat rohanan alat menurut Anda akan memiliki banyak masalah seperti pengebak atau mungkin kelihatan. Dan harga yang berbanding dengan peningkang ini sangat berbeza. Jika Anda ingin beli peningkang air yang baik, maksudnya peningkang air yang baik adalah sangat harga dengan jawab dengan peningkang air yang baik. Jadi, sejati-jati, jika Anda hanya ingin berbalik 12700k atau 12700k di setting Anda hanya bisa menggunakan peningkang air ini dan prosesor Anda dapat berbalik tanpa masalah. But if you want to use maybe Core i9 12th gen, maybe you need to limit your processor power for less than 200 Watt, then 200 Watt still not much different than the stock power usage. I'm not testing this cooler with the Ryzen because I don't have any Ryzen processor that can perform more than 150 Watt. But you know that 7nm Ryzen is hotter than 10nm Intel, and 10nm Intel still hotter than 14nm Intel. So yaa, you don't expect to run your Ryzen processor up to 200 Watt with this cooler. Maybe just around the stock of 5900X at 142 Watt. Okay, that's all from me. If you like this video, please press like and subscribe. And don't forget to check the link and description below. Thanks for watching. Bye. 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 Bye.